Jaya Pura, Kamis 26 Agustus 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaya Pura akhirnya mengabulkan permohonan Victor Yaimo untuk berobat. Penetapan izin berobat ini dilakukan setelah Victor Yaimo dan kuasa hukum keberatan melanjutkan persidangan karena terdakwa dalam kondisi sakit. Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa perlindungan, penghormatan, penegakan hak asasi manusia itu adalah tugas negara melalui pemerintah. Anda adalah pemerintah, punya tanggung jawab untuk berhidungi hak atas kesehatan dari terdakwa ini. Hak atas kesehatan itu bagian dari hak ekosok, pemerintah aktif, wajib untuk temui. Kalau tidak kita akan melakukan jaksa kepada Komnas HAM, karena melakukan lambaran hak atas kesehatan. Dan juga dijamin dalam kita pemerintah menghormati masyarakat, maka itu jangan kita terlalu nafsu, tapi kita tolong untuk utamakan hak atas kesehatan dari kain kami. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak sehat. Untuk itu, untuk kemudian proses sidang ini berjalan secara profesional dan juga tanpa ada tekanan dari manapun, kami minta untuk ditunda dan digamurkan kemenuhan hak atas kesehatannya. Dua anggota DPR Papua, John Gobay dan Lawrence Kadepa, ikut menjadi penjamin. Selanjutnya, Victor Yaimo akan berubah di Rumah Sakit Umum Dokdua Jaipura pada Jumat 27 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!